Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini struktur kabinet kekal bukti kerajaan pimpinan Muhyiddin tak gagal berita sepenuhnya Tindakan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri Yaakob mengekalkan 95% muka lama dalam barisan kabinet yang baru mengangkat sumpah pada Aks Isnin memperlihatkan Kerajaan Perikatan Nasional PN di bawah Teraju Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini tidak gagal melawan pandemik COVID-19 Ahli Majis Pimpinan Tertinggi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Mohamid Farid Mohamid Zamawi berkata walaupun dilabel sebagai kabinet kitar semula namun secara dasarnya individu yang diberi semula mandat untuk berada dalam sub kepimpinan membuktikan mereka telah berjaya sebelum ini bagi memulihkan semula negara kalau dulu disebut sebagai kerajaan gagal bagi saya tidak betul hal ini kerana yang ada ketika ini adalah kesinambungan daripada Kerajaan PN dahulu katanya ketika mengagikan jalur gemilang sempena sambutan kemerdekaan ke-64 di sekitar BRK 12 di sini pada Selasa menurutnya paling penting kabinet sekarang mendapat perkenan yang dipertuan agung perkenan itu jelasnya memperlihatkan kepercayaan yang dipertuan agung kepada pembentukan kabinet sebagaimana yang telah dicadangkan oleh Perdana Menteri Mohamid Farid yang juga ketua bahagian Bersatu Kota Bahru berkata tindakan pembangkang mempertikaikan pembentukan kabinet itu memperlihatkan mereka sudah bankrupt isu dalam menarik perhatian rakyat untuk menghentam kerajaan apa yang kabinet ini perlu adalah bergerak secara pantas untuk menjayakan pelan pemulihan negara yang merangkumi aspek kesehatan dan ekonomi selepas negara berdepan pandemik COVID-19 saya yakin dan percaya jika sokongan berterusan diberikan tidak mustahil pelan pemulihan negara dapat disempurnakan dengan jayanya katanya berita dipetik dari Sinar Harian sekian isu hangat petang ini jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi bye-bye